menurut statistik, rata-rata orang dewasa menghabiskan bagi jam-jam dalam sehari untuk bermain ponsel tidak mengherankan kecanduan digital ini cukup sering mengarah pada konsekuensi serius tertentu konstan melihat ke bawah pada ponsel Anda menempatkan tekanan tambahan di bagian depan dan belakang leher Anda berikut jahat termudah untuk meredakan nyeri leher dan memperbaiki postur tubuh Anda di rumah memijat dengan bola ambil bola tenis dan mulailah memijat belakang kepala Anda dengan cara berbeda jika Anda merasakan area yang kencang, tambahkan tekanan selama sekitar 20-30 detik lalu lepaskan dan lanjutkan memijat bola tenis akan membantu Anda mengembalikan mobilitas leher Anda dengan menggalik ke dalam jaringan lunak Anda dan memecahkan kekakuan pada otot-otot Anda pose busur berbaringlah dengan perut Anda dengan daku Anda di lantai dan lengan ditempatkan di sisi Anda teku lutut Anda sehingga tumit mencapai bokong Anda pegang berkelangan kakimu dengan kedua tangan tarik napas dan angkat tumit ke langit-langit dan paha jauh dari lantai tarik tubuh bagian atas Anda dan turunkan pada saat yang bersamaan tahan posisi selama 10 detik perlahan-lahan menurunkan tubuh Anda ke lantai saat mengembuskan napas pose busur akan membantu Anda memperbaiki pundak kulat dengan membukanya dari depan dan memperkuat otot-otot punggung Anda pose untah pelututlah di lantai letakkan lupuk Anda selebar bingung dan paha tegak lurus dengan tanah letakkan tangan Anda di belakang pelvis Anda dengan telapak tangan Anda di bagian atas bokong Anda tarik perlahan ke depan dan sadarkan tubuh bagian atas ke belakang pegang kakimu dengan kedua tangan jika tidak memungkinkan putar jari-jari kaki Anda ke bawah untuk mengangkat tumit Anda sehingga Anda dapat memegangnya dengan tangan Anda turunkan kepala ke belakang dan tahan pose selama sekitar 30 hingga 60 detik lalu kembalikan ke posisi awal pose untah akan membantu Anda mengurangi kekuat di otot leher dan meningkatkan mobilitas di area ini pose cobra tahan posisi selama sekitar 15 hingga 30 detik lalu lepaskan kembali ke lantai ringan pernafasan pose cobra akan membantu Anda memanjakan otot-otot depan leher Anda dan menyetel kembali bau untuk mengambalikan gufa alami di telan belakang Anda latihan daguta duduklah tegak dan letakkan jari Anda di dagu Anda sambil menjaga mata Anda di cakra wala turun dagu Anda pelan kembali ke tenggorokan Anda sampai Anda merasakan peregangan di dasar kepala Anda tahan posisi selama 5 detik lalu bawa dagu ke depan lagi ulangi 10 kali latihan kelenturan dagu akan membantu Anda menyelaraskan kepala secara langsung di atas batang tubuh mengurangi kompresi di tulang belakang dan mengurangi keketatan di otot-otot leher Anda peregangan sudut menghadap sudut kamar Anda berdiri dengan kaki Anda bersama sekitar 2 meter dari dinding letakkan kedua lengan depan jaga siku Anda sedikit di bawah ketinggian bahu Anda bersandar ke sudut sampai Anda merasakan peregangan di dada dan bahu Anda tahan posisi selama 30 hingga 60 detik lalu kembali ke posisi awal peregangan sudut akan bantu Anda memperkuat otot-otot leher Anda dan menangkal rasa sakit dan ketidaknyamanan di area ini peregangan leher untuk melakukan peregangan leher depan perlahan-lahan teguk dagu ke dada dan tahan posisi selama 15 detik kemudian angkat kepala Anda kembali ke posisi awal setelah itu teguk kepala ke belakang dan tahan posisi selama 15 detik juga ulangi latihan ini 10 kali dari kedua posisi untuk melakukan peregangan leher samping meringkan kepala Anda langsung ke kiri pelingah kiri Anda ke arah bahu kiri Anda tahan posisi selama 30 detik kemudian kembali ke posisi awal dan ulangi peregangan dengan sisi yang lain lakukan total 10 pengulangan peregangan leher akan membantu Anda mengembalikan keselarasan yang tepat serta menjaga kekakuan otot dan nyeri di leher bagaimana cara menggunakan ponsel Anda dengan benar? jika perangkat Anda sejajat dengan mata saat menggunakan ponsel alih-alih menurunkan kepala Anda ke depan cobalah untuk menjaga tulang belakang netral agar telinga Anda sejajat dengan bahu Anda istirahat setiap 20 hingga 30 menit jika Anda akan menghabiskan waktu yang lama untuk bekerja dengan perangkat Anda jangan lupa untuk sering-sering beristirahat bangun dan berjalanlah atau lakukan peregangan leher dari waktu ke waktu selalu perhatikan postur Anda ingatkan diri Anda untuk memeriksa cara Anda memegang kepala dan memperbaikinya sesering mungkin Anda akan terbiasa menjaga dagu Anda sejajat dengan lantai seiring waktu lakukan handspake kapanpun Anda bisa cobalah untuk tidak melihat ke perangkat Anda sepanjang waktu gunakan suara Anda menjadi pesan daripada mengetik dan menggunakan headset bluetooth daripada berbicara dengan teman-teman Anda dengan cara biasa gunakan aplikasi text neck aplikasi intuitif ini akan membantu Anda mendeteksi postur yang buruk yang menyebabkan diri leher dan segera memperbaikinya semoga informasi tersebut dapat bermanfaat jangan lupa untuk klip subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami selamat menikmati selamat menikmati